Tidak ada amal kebaikan yang tersisa jika ada orang yang memelihara sifat hasad dalam dirinya Sifat dengki, iri hati, tidak suka lihat orang senang Tidak suka lihat orang susah dan susah lihat orang senang Inilah sikap yang tidak baik, sifat yang paling buruk dan membahayakan dan menghabiskan amal baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allazi binihmatihi tatimu s-salihat Wassalatu wassalamu ala khairul makhlukat Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wala l-hidayati wa darajat Amma ba'ad Para pemirsa dan pendengar yang sama berbahagia Salah seorang ulama waliullah Seorang sufi yang bernama Malik bin Dinar Pernah berkata Iqbis salasan bisalasi Tahallah bentengilah dirimu dari tiga hal dengan tiga hal Ibaratnya adalah Vaksinlah dirimu dengan tiga vaksin untuk tidak terjangkit, tidak ditulari oleh tiga virus Yang pertama adalah Iqbis al-kibra bitawadu'i Faksillah dirimu dengan sifat Faksillah dirimu dari virus al-kibra Sifat sombong dengan at-tawadu'i Sambungan dari ungkapan Malik binar itu mengatakan Hatta antakuna minal mu'minin Hingga kamu menjadi orang-orang yang beriman Orang beriman itu Modalnya atau jalannya adalah Dengan memvaksin diri Dengan tiga untuk tidak mengalami penularan pada tiga virus Vaksin Memvaksin diri dari virus kesombongan Dengan memasukkan at-tawadu' dalam hati Al-kibru Sifat sombong itu adalah melihat orang lain Selalu di bawahnya Melihat orang lain lebih rendah Lebih hina Lebih bodoh Lebih Tidak bermanfaat Daripada dirinya Dirinya lah yang lebih bermanfaat Dirinya lah yang lebih pintar Dirinya lah yang lebih hebat Lebih berkuasa daripada orang lain Ini al-kibru Ini adalah virus yang berbahaya Maka harus divaksin Dengan memasukkan Suntikan at-tawadu' At-tawadu' adalah Menempatkan diri Pada tempat yang sebenarnya Dimana yang semestinya dia ada disitu Disitulah dia tempatkan dirinya Bukan Melewati batas yang semestinya Bukan juga Sampai menjetuhkan dirinya Pada harkat yang tidak semestinya Jika dia seorang prajurit Jangan bergaya seperti seorang jenderal Kalau dia seorang bawahan Jangan bergaya seperti bos Kalau dia seorang Getue RT Getue RW Jangan Bicaranya Gayanya Seperti seorang gubernur Ini yang pertama Yang kedua Kata Imam Malik Bin Dinar Ihbis al-hirsah bil-qona'at Faksillah dirimu dari sifat rakus Al-hirs Sifat rakus Mangwa Atau balala Dengan menyuntikkan Sikap Atau sifat al-qona'ah Al-qona'ah adalah sifat Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan Menerima Pemberian Menerima Pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai sesuatu yang Dianugerahkan Tidak memprotes Tidak menyesali Tidak mengeluhkan Apa yang ia dapatkan Dan itulah Maka dia akan bisa Membentengi dirinya Dari sifat al-hirsuh Yang merupakan Virus yang juga Tidak kalah Bahayanya daripada Virus-virus yang lain Yang ketiga adalah Ihbis al-hassada Bin-Nasihah Tahallah Bentengilah dirimu Dari sifat Al-hassad Sifat iri hati Dengki Dengan Memfaksinkan Atau menyuntikkan Sikap Al-Nasihah Hasad adalah Sikap Tidak suka Lihat orang lain Dapat nikmat Tidak suka Melihat kenikmatan Pada orang lain Dan selalu Berupaya Dan mengharapkan Nikmat orang Kenikmatannya Ada pada orang lain itu Hilang Atau pindah kepada dirinya Ini sifat yang paling buruk Hasad itu Menghancurkan Pahala kebaikan Tidak ada Amal kebaikan Yang tersisa Jika ada orang yang Memelihara Sifat hasad Dalam dirinya Sifat Dengan kiri hati Tidak suka Lihat orang senang Tidak suka Lihat orang susah Dan susah Lihat orang senang Inilah sikap Yang tidak baik Sifat yang paling buruk Dan membahayakan Dan menghabiskan Amal baik Maka Untuk membentengi Virus Yang berbahaya itu Virus hasad itu Maka kata Malik bin Jinar Suntikallah An-Nasihah Apa itu An-Nasihah Selalu ada Kesadaran dalam hati Nasihah Di dirimu Bahwa tidak semestinya Kamu Tidak semestinya Kamu Iri kepada Apa yang Allah telah Berikan kepada Orang lain Kapan anda iri Marah-marah Kepada ni'mat Yang Allah berikan Kepada orang lain Artinya anda marah Kepada si pemberi ni'mat Jika misalnya Saya memberi Kepada si fulan Sesuatu Pemberian Sesuatu Yang Istimewa Kepada dia Karena Prestasinya Karena saya Beri dia hadiah Maka jika ada Orang yang Protes kepada Pemberian itu Artinya Dia melawan saya Demikianlah juga Jika ada orang Yang diberi oleh Allah Kenikmatan Ada yang marah-marah Ada yang Menyesalkan Ada yang Sirik Maka artinya Dia melawan Allah sendiri Melawan si pemberi ni'mat Itu sendiri Saya kira inilah Tiga virus Yang harus dilawan Dengan Tiga vaksin Semoga Kita menjadi Orang-orang yang beriman Dan terhindar Daripada Keburukan Keburukan Virus-virus hati Yang menggorgoti Iman kita Wallahum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton